Belajar kita hadis, kelebihannya hanya berdakwah. Belajarlah kasut nyata yang sesuai kamu jalani, kamu lewat. Baru kamu dapat pemahaman, dapat ilmu pengetahuan, dapat ilmu pengetahuannya supaya kamu bisa berdakwah sesuai hati nuranimu, bukan sesuai mulutmu sama pikiranku. Orang kalau sudah diikuti karoma, dia tidak pernah menggunakan sat. Apa yang keluar dari mulutmu, itu apa yang keluar dari hati. Ya, itu yang ngaromu. Apa yang menemukan jajan? Orang yang bisa mengenali jati dirinya, dan mengenal Allah hanya kodrat. Kodrat. Apa yang diriliki itu sejauh, tidak pernah salah. Ibu pun laduni. Laduni tidak bisa dipelajar. Karena laduni itu pilihan dari singgawi. Maka yang bicara sudah bukan dialami. Langsung mesti Allah. Ya, benar tak? Ini salah-salah. Yang bicara, yang dakwah, itu bukan dia lah. Tapi itu sendiri. Langsung ngekaidah. Makanya dia bisa menggetarkan jiwa, menenangkan jiwa dan hatimu. Karena yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hatimu hanya Allah. Warung kue lewa, Pak. Tapi aku bisa mengenai jiwa. Saya tidak mau ngosong. Saya bisa memberi ketenangan jiwa dan hatimu selama kamu kino COVID-19. Tanpa syarat. Saya bukan omok kosong. Bisa bicara, disaksikan. Dan saya bicara atas dasar hatimu, Pak. Bukan cocok. Saya bisa menjelaskan, bisa bicara. Karena saya sudah melewati. Bukan belajar. Kalau orang belajar, kita hatis. Kelebihannya hanya berjalan. Belajarlah kasut nyata. Dan sesuai kamu jalani, kamu lewati. Baru kamu dapat pemahaman, dapat ilmu pengetahuan, dapat ilmu pengetahuannya, supaya kamu bisa berdakwa sesuai hati nuranimu. Bukan sesuai mulutku sama pikiranku. Carilah guru yang benar-benar guru saja. Kalau kamu mencari kiai, carilah kiai yang benar, ulama yang benar. Jangan mencari kiai yang memperi syarat atau ulama yang memperi syarat. Saya tidak omong-omong. Tidak ada kiai yang memperi syarat. Karena kiai tugasnya dakwah, dalil, kotbah. Itu pun bisa membuat ketenangan jiwa dan hatimu. Nah itu anjan hatimu. Kejarlah akhirat. Itu yang dimaksud kenal Tuhan. Maka dunia yang mengejarnya. Sampai yang mengejar dunia, akhirat mu selegi. Kejarlah akhirat lah. Baik fokusan mengenal Bustu Allah. Urusan rezeki mesti atur. Kamu tinggal menghadap, mengenal dia. Bapak habis di rumah, sambil diam, duduk termenung, sambil olah lagi, omonganku. Bener apa enggak? Saya hanya untuk menyadarkan sambang, supaya sambang bisa menemukan jalan yang bener, dengan cara yang. Kejuan saya enggak aneh-aneh. Menyadarkan sambang, supaya sambang balik dengan jalan yang bener, sesuai adat budayamu. Makanya kalau sudah manusia itu bisa memberi ketenangan hatimu dan jiwamu. itu. Sambang kalau belajar agama, kalau dia bisa memberikan ketenangan di hatimu dan ketenangan di jiwamu. takut di kiai temenmu. Ya itu guru sejati. Karena saya mikir dunia, sambang ya tenang, nang pinggirnya, gak ngarah, sumpah, kemerungsung pikiran. kemenang, sambangnya mesin jajar guru sejati. Gak ada kemerungsung. Kecuali sambang munafik. Nah, paham masak dulu. Nah, sambang munafik, hati pikiran ini kemerungsung. Dengan segala cara dia mengatur siasa. karena otaknya jangkau. Ya dengan ini cara mengobati. Sambanan jalo syarat, saya gak bisa. Saya mengobati, membantu orang ya dengan galil, nuturi, nyeneni. Tapi yang saya marahi, pekan kamu. tapi kebondohan. Dan terpaksa jenis setan, yang terus kebet, sehingga aku awam. Karena itu kamu sendiri yang ngundang. Kan gitu tau, karena ngundangmu dengan nafsu. Carilah orang-orang yang bisa memberi ketenangan hati dan siwamu. Bon, kunci nih. Kamu harus merasa tenang, langsung kamu serius. Kamu harus merasa tenang. Kamu harus merasa tenang. Kamu harus merasa tenang. Kamu harus merasa tenang. ini ada dukung-dukung persyukuran, dukung persyukuran yang dibutuhkan untuk ATM itu lagi itu, ATM berjalan gunung samban sing-soro telepik gunung total uya sabongkos total gula sabongkos dikasih sambung ke bilik anggap baik buka warung tapi larang rekanan aku tetap laku apa yang lima ngew apa yang lima ngew apa yang panas dopor-dopor saya panas saya ngamong saya ngobongin saya ngobongin ritual saya nyerang aku saya ngga punya rasa takut seujung kuku pun ngga punya urusan karo urusan kerohanian urusan spiritual bukan sombong ngga sekarang hanya banyak orang berkumpul yang menjual omongan galil-galil sok mengenal mari moco kuku melajari di hafalno baru tuwejangno yang namanya belajar dari leluhuri ngga moco sejarah catetan emangnya catetan ini bener yang dinamakan pelajaran sejarah kamu belajar dari jiwa-jiwa leluhur yang muksa para leluhur yang menang yang dulu berperang menang dia muksa lah muksanya dia mencari jahsat yang berbeda malah mencari jahsat yang cocok ditempati jiwanya karena dengan cara itu kamu melanjutkan karmanya dia akhirnya kamu mendapat pengalaman pengetahuan pemahamannya dia itu yang saya maksud belajar dari leluhur belajar dari leluhur belajar buku itu kalau kamu ingin belajar dari para leluhur sang pemenang dia menang dia gak mati dia tanpa muksa lah muksanya dia mencari jahsat yang untuk cocok ditempati dia karena itu hanya Allah yang bisa berhenti itu loh pak terus dia yang ditempati menelanjutkan karmanya sang leluhur akhirnya kamu tahu perjalanannya serai koyongin leluhur jadi kita harus ngerti kesampaian oleh kepahaman oleh pengertian oleh pengetahuan yang untuk kamu sampaikan ke anak cucu dan gitu bukan dari membaca buku belajar hari marikuno diwejang no marikuno no siniru peceng makanya orang-orang yang ditempati jiwa-jiwa leluhur bukan orang biasa orang pilihan yang Allah atik rogoi was geblengan bisa makanya was gebleng was diiku akhirnya dia lepas meninggalkan dunia dan jasadnya ditempati para leluhur untuk melanjutkan perjalanan karma oke baru sampai hari jangan jangan hanya kata-kata teori makanya ada uang hati mejang terus tako nah itu berarti wong lo ya tak pak harus didengarkan baru diresami pakai hati baru diolah pakai rasa dikembalikan lagi ke otak dilogikakan hanya dengan cara ini pak saya ngobati supaya sahabat sadar dengan sadarnya kamu itu bisa kapan dilepas tumbal tidak ada yang bisa membebaskan tumbal tidak satu pun manusia yang bisa yang bisa hanya Allah makanya kalau sahabat kepingin dibantu tugus di awal tobat maksud tobat sebenarnya kamu harus bisa bukan hanya ngomong kosong enak tobat sahabat jari newek tobat tapi mending lah kalau di mana sahabat mana mending lah kalau di mana urusan dunia bako ngerampok bako nyolong bako ini dengan segala cara urusan akhirat urusan urusan dunia urusan akhirat makanya uang sudah ditumbalkan bongkok apuntem iya ngomong wedo nyocok gak iso leren paham maksud penggawannya nyodok ngomeng sama bener rokok ya aku salah tok sama tak kiri rotok kalau nebongkok dengan puter nembung ini kan kuat panas energi tugasnya awal jadi kubongkok sejarah ini ibu awal gitu nengkaino yang sering ato sampean yang nyeret sama sampean ya bongkok itu bongkok yang seneng angin naik kubing sampai sobor oke ini berapa itu kubing 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 Hai angka not jalur bener singa ngarepe soal salato beres berani ke mau jangit putih tak buka kain kalah Sebenarnya mau tabung kaget, mau, makanya gak kuat kepanasan, ya gak mau disadarkan karena sudah bukan makhluk, yang mengambil anakmu ya bukan orang lain, bukan istri itu sendiri, dengan keserangannya dia. Anaknya jadi keperan. Ini gak pun terjadi. Seperti sakit sadar, sampe merubah, sampe terus-terus, akhirnya bertambah kuat, bobal yang tambah rata. Kalau shalat, belajar memenangkan peker, bersenang, tenang, ngosok, itu cara mengenang. Seketok kewenang, baru belajar sere, sampe terus-terus, terus-terus, terus-terus. Ya, ngel. Ini gue setelah lakon, ini gue setelah lakon, ini gue setelah lakon. Baru pikiran kosok, terus-terus, enak, enak. Itu pun kalau ingin busuk, bacaan doanya bukan dari lesa. Nah, paham ya, itu baru bisa busuk, tapi moro-moro coblok mulai. Tapi, yolah li, roka abiro, yolah, gitu. Nah, bis lali, batal. Bisa coba kabel, Pak Lek. Aku mulai belajar shalat. Ingin rasanya bisa ternyata. Hanya dengan ada Jawa. Nah, aku kan mau balik, anak-anak. Sebelum kamu mencari ilmu di luar, carilah ilmu di dalam dirimu sendiri. Baru kamu keluar. Sama dengan Bajang Lama. Tidak, di tempat yang mau, dengan buah iroh, terus belajar dengan awal-awal-awal mengenal dan baru dia keluar. Untuk mengajarkan saren. Ditorang-ditorang belajar dioboh. Awal-awal-awal tidak dipercayakan. Percayalah dirimu sendiri. Terima kasih.